Pada momen akhir pekan, saya lebaran, destinasi para wisata Swafoto atau Selfie di kawasan wisatawan Agiri dipadati pengunjung. Para pengunjung dinominasi wisatawan domestik yang berasal dari Jakarta dan Surabaya. Menurut pantauan di lapangan, kawasan wisata Swafoto atau Selfie mulai rame dikunjungi sejak pukul 10 pagi Wita. Pihak pengelola sengaja menyediakan berbagai wisata Swafoto atau Selfie dengan pemandangan Danau Kembar, yakni Danau Buyan dan Tamblingan. Momen akhir pekan pasca lebaran menjadi berkah tersendiri bagi pengelola objek wisata ini. Kawasan ini menjadi populer setelah viral di media sosial. Suasananya dinilai sangat asri dan cocok untuk berlibur bersama keluarga dan teman. Tak hanya itu, petugas setempat selalu siap siaga membantu mengambil foto di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Dengan tiket masuk yang cukup terjangkau, kawasan ini menjadi buruan para wisatawan yang ingin menikmati suasana khas pegunungan. Saya memilih tempat lokasi ini sebagai tempat berlibur karena tempatnya sangat menarik dan bagus dikunjungi untuk keluarga dan teman-teman. Kawasannya sangat bagus, asli dan kita bisa menyatu dengan alam. Pengelola tempat wisata tersebut mengungkapkan, kenaikan pengunjung saat libur lebaran sampai 100 persen. Banyak wisatawan domestik yang berkunjung seperti dari Jakarta dan Surabaya. Di si liburan bulan ramadhan ini anime pengunjung itu meningkat hampir 100 persen. Kalau domestik itu dari Jakarta dan Surabaya, tiket masuknya untuk lokalan Rp25.000 dan untuk asing Rp50.000. Tapi untuk asing itu dominasinya sekarang itu Cina yang mendominasi. Kecatikan pemandangan alam ini menawarkan eksotisme dan romantisme yang sangat luar biasa.